Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Ini aku bikin video kali ini spesial Spesial membahas Honda Jazz Jadi yang aku pengen bahas itu masalah kenal pot Kesempatan pada hari ini aku mau ngajak teman-teman jalan-jalan Ke tukang kenal pot Jadi kita akan pasang kenal pot Ini memang kenal pot murahan Tapi nanti kita dengerin aja suaranya Dan nanti kita review hasil tarikannya seperti apa Atau ibaratnya itu horsepower-nya itu naik Atau turun atau nge-pause Karena biasanya kalau orang yang gagal membangun kenal pot Itu kalau antara gigi 1 dan gigi 2 itu agak delay itu RPM-nya, drop RPM-nya Terus kalau enggak misalnya ini teman-teman nikung belok di simpang persimpangan kayak gitu Nah dia minta gigi 1 terus kalau di gigi 2 dia drop kayak gitulah teman-teman Kurang enak, nah seperti itu Jadi kita akan bikin custom kenal pot ini ya Nah ibaratnya ini aku custom sendiri ya Kurang lebihnya seperti itu aku ganti down pipe Front pipe-nya cuma aku potong katalisnya Aku sambung pipa aja teman-teman Terus aku pakai resonator aku ganti muffler Nanti kita review seperti apa hasilnya Akan aku video kan teman-teman Oke teman-teman ikuti perjalananku Apa ini menjelajahi tukang kenal pot ya Ngobrak-ngobrak Apa bengkel kenal pot Pak buka kenal pot ini udah lama pak Udah dari Tahun ini udah lama Udah lama ya 10 tahun udah ada ya pak ya Bapak ini Bapak ini rajanya ngeracik kenal pot teman-teman Mau untuk balap untuk apa bisa ya kan pak Jadi ini aku mau bikin untuk harian sih Bukan untuk balap Kalau untuk balap ini berarti apanya pak Pipanya ini ya yang diganti pak Pipanya ganti Pipa ini teman-teman diganti Pipanya yang meter lobangnya agak besar Dibesarin Kalau ini kenal pot ini tetap gak bisa ya pak ya Kenal pot itu bisa ya Bisa Aku pakai saringan kayak gini teman-teman Lurus Nanti hasil tenaganya kita videokan Berarti bapak ini udah lama ya pak ya Apa bukakan alpon nih pak Ini aku kasih fleksibel teman-teman Biar gak patah Oh iya pak ini kan untuk teman-teman nih Kalau misalnya gak dikasih fleksibel gimana pak Gampang patah ya Gampang patah ya Ini beban kenalkan dari belasang sampai ke depan Ketekan kena don't pep Mesin kan getar ya Jadi tetap harus pakai don't pep teman-teman Biar aman Buat safety ya Buat safety Ini aku resonator gak pakai ya Jadi nanti mau pakai resonator aku Teman-teman yang mau kesini ini loh Di depan pasar selasa ya Dipanam nih posisinya Yang pekan baru ayo mampir kesini Warung WS muter balik sikit Cuma 50 meter teman-teman lokasinya Pokoknya sebelah kiri Itu dipotong untuk fleksibel teman-teman Jadi mungkin besok kalau punya duit tak ganti pipanya ya Center pep semua nih Biar bisa untuk balap Ini don't pepnya udah ganti Teman-teman kalau ada yang mau Front pepnya Aku jual nih Ini untuk Jazz ya Untuk Jazz GE8 Merk ORD Aku gak pakai ini Lantaran aku pakai yang punya aku aja teman-teman Besok rencana mau ganti Projet aja Ini udah aku las sikit ya Ini lantaran kemarin Gak pakai Katalis eh katalis sorry teman-teman Gak pakai Apa itu namanya tuh Flexible Jadi patah Nah kali ini aku kasih fleksibel yang panjang teman-teman Bagus ya Nah Kalau teman-teman mau Apa ini tak jual 300 aja teman-teman Nih Untuk Jazz ORD original ya Oke teman-teman Ini lor Ini lor Java Kenal pot Kalau mau kesini Di depan pasar Selasa ya Nah itu pasar Selasa Disitu ada SBPU Itu ada Sipar Samping WS Sebelumnya ada Indomaret Oke lor Disini aku teman-teman pasangnya Pilihannya Bawanya ini lor Ada yang Taiwan Nori Taiwan Ada yang Perbalingga Dan sebagainya Dan sebagainya Ya pak Joss mantep pak Ini aku udah Tiga kali teman-teman Gonta ganti kenal pot Kesini nih Hehehe Dalangganan nih Oke tunggu aja Jadi ini ya teman-teman ya Jadi Ganti donter Memang susah teman-teman Oke udah semua Udah kita tes teman-teman Udah kita hayang Udah kita Udah ya Udah ya Udah Udah ya Ini pakai center pad, standar teman-teman ya Ini resonator, bapak ini yang punya Soalnya, jadi tadi keluar dari bengkel, apa teman-teman, keluar dari bengkel kenalpot tadi Aku coba, ibaratnya ya, coba agak becek sikit lah Gila teman-teman Dari Tariannya terasa banget teman-teman Ini belum aku upgrade busiku ya, rencana mau upgrade busi juga Nanti ini tunggu di track lurus ya, di jalan lurus Aku akan coba betot untuk mendapatkan 100 berapa detik Oke Teman-teman, ikuti perjalananku Oke, jadi ini aku masuk stadion ya Aku akan coba tes di sini, karena di sini kan nggak ada orang Kalau di jalan raya, oh safety belt lupa dipakai Oke Kita akan tes di sini, tapi agak yang sana nanti teman-teman ya Kedahsyatannya ini Kalau dari tadi aku kendarainya teman-teman ya Sangat responsif sih Cuma masih agak, agak kurang sikit ya Yang namanya Mesin standar, semua standar ya Tapi kalau untuk harian Udah Ya, sepatan Patan kali-kali patan teman-teman Nah, ya kita akan Tes di sini aja ya Oke ya Oke Ini aku udah perjalanan pulang Jadi Inilah Namanya mobil ya Seperti ini teman-teman Enak Responsif Cepat Terus Ya di gas gini ya Di gas gini Lanjak gitu teman-teman Nah Jadi tadi udah aku tes ya Karena aku nggak videokan ya Karena Susah sambil video Jadi memang Satu, dua, tiga gitu Biasanya kan gini teman-teman Kita bejek Satu Berhenti gitu Nah ini tadi nggak Satu ngisi Sampai hampir limit Ngisi Lagi sampai hampir limit Kayak gitu teman-teman Nah jadi memang Ya Kenal pot ini Kelihatannya sepele ya Kalau orang-orang ini Cuma ganti kepala Kayak gitu Jadi kalau cuma ganti kepala itu Ya sama aja Bohong gitu Kalau menurut aku loh teman-teman Ini versi aku Kalau aku dari dulu memang Ya Aku coba-coba kan Jadi memang Stellan yang pas ini Tetap Pakai resonatornya Ya racing Yang kalau manual Pakai yang lurus ya Jangan Saringan biasa Jangan yang Ulir Kalau teman-teman Nyari untuk Kecepatan Atau untuk Untuk apa ya Pokoknya untuk cepat Untuk banter teman-teman Jangan cari yang ulir Kalau teman-teman Cuma Ya sekedar Biar merdam suara Ya pakai yang ulir Nggak apa-apa Itu teman-teman Tapi kalau Otomatic pedal lagi Yaitu Saringannya Berbeda Yang jelas Kurang lebihnya Seperti itu Oke teman-teman Udah sampai sini dulu Mungkin itulah Ya pengalamanku Gonta Ganti Kenalpot ini Yang aku bisa Bagi Pengalaman Bisa aku Bikin video ini ya Sampai jumpa Video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa �sir